Intro Ya guys, balik lagi di channel gue Chris Dukit Channel GSL guys Sekarang gue akan nge-react tetap dengan genre rock nih guys Ini request dari social bus nih guys Ini apa namanya FT Island yang judulnya Primavera guys Live Oh ada English subtitle juga Full HD nih guys, 1080 gue udah download Oke guys, sebelum kita nge-react semuanya Kita intro dulu guys, ceplak Ya guys, ini gue udah buka guys Kita langsung react aja guys Kayak gimana suaranya si Lee Hongki Lee Hongki ini guys Let's go guys 1, 2, eh Oh iya bener, 1, 2, ceplak Oke full band Oh gitar suaranya direct guys Akustiknya setarung sebelah kanan Gistik setarung sebelah kiri Ya memang sih kalau buat nodong gitar akustik di panggung memang rada susah guys bisa feedback mana-mana guys Jadi akhirnya dia memilih untuk DI kayaknya guys Lanjut lagi guys Berik injection guys Oh gitarnya pake tailor ya Oke suaranya sweet guys Tapi memang gitar ya Ini by the way Dramanya sabar banget guys Polanya itu bener-bener standar banget Main oktav, oke Eh gak dapet Gak dapet Dia tadi sebenernya mau dia harmonik tuh ya Teng gitu Cuma gak kena Nek Dramat Wah oke Ini ternyata banyak band di Korea guys Semuanya tuh memang multi talent guys Semua pemegang instrumen bareng sama nyanyi Jadi konsepnya udah di Sebenernya udah dipeloporin sama Beatles ya Jaman dulu ya Nyanyi semua gitu guys Ibaratnya Wah Wah Berseran ke pokali sebenernya guys Wah ini sih apa basis ya guys Wah Oke semuanya teknikal guys ya Semuanya teknikal guys Ternyata drumnya masih sequencer ya Tenggung Baru gitu Oh Oke Adum baru masaknya Ini gue denger ada kayak warm pad juga guys Ya mungkin orang di balik panggungnya ada yang main keyboard Atau gak bisa sequencer juga Dan sound drumnya gue suka sama kicknya guys Suaranya clicky banget Tuh Ada suara high-endnya dikit Kitar area-area 9000 sampai 15000an nih Oh nice feel Oke Tenggung 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 Oke ini lumayan teknik vokalis biasanya ngasih penonton guys ya Ini kayaknya udah live yang ke beberapa lagu guys ya Jadi kayaknya stamina udah lebih kurang Mungkin Tenggung 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 Gila nih Berani juga ya Dia ngangkat suara gitar akustiknya lo main tinggi di mixing guys Dia hampir setengahnya dari antara tengah sama kanan nih guys Dia punya pembagian penning Dia punya slowch Woh Woh Oke British, British, gimana bentuknya, nuansanya guys Oh keren sih, mid-low nya enak banget guys Saya gak terlalu berpunuk gitu, tapi well balance banget disini Terus kembali Area 200, 300 hertz Wow Ini seru sih mixing nya Jadi si gitar tuh jadi yang bikin bebo di area 200 nya gitu Tapi drum nya rada di scoop ke bawah gitu guys Jadi ini gue suka band mix ini Asik sih Uh, drum nya sangat 16, 16, 16, 16, 16, 22 Oh 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 Oke, gue mulai paham nih guys Di depan dia dikasih penonton dulu Ternyata dia buat persiapan di belakangnya Oke, yang ngajar hit note, apa high high note di belakang guys ya Gila, di honky, sangar juga kokan sih guys Tingginya Oke, rada gantung gitu ya Dua balik Oh Emosinya asik Oh Standing right nya, buang ke kiri banget ya Gila mixing-mixing nya nih Galak-galak ya Tunggu, tadi gue penasaran sama gitar akustik ya guys Ini pake tailor ya Iya, direct guys ya Gak ada todongan gitar ya Bener guys ya Tapi Ini seru banget Dia mungkin pake anti-feedbacker kali ya Pake rack dari efek ini guys Ini biasanya kalo buat akustik buat live Biasanya untuk biar dia gak feedback Dikasih kayak penutup gitu guys Kayak suppressor namanya guys Oke lanjut lagi Suara gitarnya tuh British banget ya Soundnya Pake setengah-setengah gitu seru juga Kortnya Vokalnya pitch perfect guys Nice Lihonggi Bahaya Oke Oke gue pause dulu guys Oke nih akhirnya gue ketemu sama lagunya FT Island yang sedikit-sedikit medium rock guys Sedikit-sedikit slow rock lah bisa dibilang Tapi gila soundnya gue suka banget guys Walaupun gue gak suka sebenernya akustik versi di direct guys Gue lebih suka tuh akustik tuh di todong resonansinya Tapi memang gue ngerti banget kalo di punk tuh agak kesulitan banget untuk ngatasin feedbacknya guys Jadi paling aman buat live tuh lebih baik di DI guys dibanding di todong Karena di todong tuh banyak kemungkinan bocor dari ruangan Apa dari kanan kirinya tuh masuk ke dalam microphone Akhirnya dimulain feedback Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen Di apa Jangan lupa di komen di bawah Sama dikasih link-link lagi guys FT Island di bawah guys Karena ini mulai seru guys Li Hongki tuh vokalnya lumayan kuat banget untuk di band ini guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Bye-bye guys Chaplak Sampai jumpa